wabarakatuh ustadzah apa dulu ya bagaimana kabar hari ini bersemangat betul 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 oke ustadzah apa yang lain ustadzah panggil dulu SD Mohamadiyah 24 terdes tapi oke pintar anak-anak sudah siap belajar tadi kelas 2 tertep mas dimas belum ada ya mas dimas ada enggak enggak ada mas akbar enggak ada mas al enggak ada mbak falisa enggak ada mbak lili mas damar mas damar ada enggak oke anak-anak yang enggak ada berarti enggak ada ijen nanti ditulis A dalam absennya oke hari ini seperti biasanya ada ustadzah mus ada ustadzah dian ada ustadzah indah akan mendampingi anak-anak belajar ya sudah disiapkan modulnya hari Senin oke kita baca dulu dengan bacaan basmala abad bismillahirrahmanirrahmanirrahim murah jahat dulu ya tafid dulu ya tafid surat atorik L12 tadi sudah dikirim ustadzah faiz notna ya oke masih 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 dan masih dan kenapa masih dan sudah siap oke sama-sama ya nak abad a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim wassama iwattori ko wama adara gamattori ko ulang S1 dulu abad wassama iwattori ko yang kedua wama adara gamattori ko sodakallahul azim oke pintar sambil dipelajari ya supaya tidak lupa sekarang yang akan mendampingkan anak belajar ussada mus dulu ya ussada dian sama ussada indah biar istirahat dulu sekarang ussada mus dulu ya mendampingkan anak sudah disiapkan modulnya halaman 1 oke oke sudah siap pintar fokus ya kita masih belajar tentang huruf kapital pintar apa itu huruf kapital apa huruf kapital nak huruf besar pintar oke sudah siap oke mas halaman 1 halaman 1 halaman 1 oke PPT nya mas coba gak kelihatan mas udah bukan duh duh ya apa mas Rizky itu bukan mas bukan mas saya kirim lagi salah ya sebentar sebentar operaturnya sebentar ya nak operaturnya nanti yang ternyata yang yang dikeluarkan salah oh iya sebentar mas Rizky mas Rizky tak nasampain ya mas tak Jabri ya mas sudah siap siap oke anak-anak perhatikan sambil sambil menunggu sambil menunggu yang akan kita pelajari olahraga olahraga pagi judulnya bukan mas olahraga pagi judulnya bukan mas loh mas itu mau sehingga tanggalan rebut tanggal senen tanggal 11 nah iya oh iya saya masih mas anak-anak 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 sebentar ya Ustaz Damus masih ada tamu sekarang anak-anak sama Ustaz Damus masih ada tamu sebentar aja sama Ustaz Damus masih ada sebentar aja sama Ustaz Damus Assalamualaikum Assalamualaikum mana anak kali ini Ustaz Damus masih ada tamu hari ini untuk Al-Islam adalah kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam oke halaman 4 ya halaman 4 oke oke siap mendengarkan Ustaz Damus Ustaz Damus bisa di amit semua oke di amit semuanya anak-anak tidak diboleh dibuka mikroponnya oke ya anak-anak kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah saya membaca saya membacanya bagaimana gak kelihatan oke oke Nabi Ibrahim itu dilahirkan di kota Babylonia bagian selatan Mesoptomia Irak ya ayahnya Nabi Ibrahim itu bernama Azhar Azhar dia adalah seorang pembuat patung ya pembuat dan penjual patung tetapi pada waktu ayahnya membuat patung ya pada zaman dahulu itu kan patung masih ingat anak-anak patung itu digunakan disembah ya pada zaman dahulu itu patung itu disembah dijadikan Tuhan ya kemudian tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mengikutinya kenapa patung kok disembah patung itu kan gak bisa berbicara gak bisa berjalan oke tetapi apa hanya batuan nah pada waktu itu di daerah Babylonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam namanya Raja Namrud Raja Namrud ini ditakuti oleh semua rakyat yang ada disana dan menganggap dirinya sebagai Tuhan manusia kok sebagai Tuhan ya gak boleh kemudian ya sejak kecil Nabi Ibrahim itu memikirkan kejadian-kejadian alam yang ada di sekitarnya kok bisa ya kok ada membuat lautan kok ada laut ya kemudian kok bisa ada tumbuh-tumbuhan ya semua kejadian-kejadian tersebut kemudian dipikirkan tersama Nabi Ibrahim semakin dewasa Nabi Ibrahim semakin cerdas dia mau berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya kemudian kemudian anak-anak Nabi Ibrahim telah menetapkan hati menetapkan hatinya hanya untuk menyembah Allah bukan berhala kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sebagai bukti bahwa Allah itu sebagai sesembahannya dengan tujuan untuk lebih memantapkan hati Nabi Ibrahim ya Allah aku meminta kepada engkau apakah bisa menghidupkan burung yang telah mati akhirnya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim supaya membunuh burung empat ekor semuanya dibunuh diprateli di nyet-nyet di ancur-ancurkan kemudian dilepat rumah dijadikan satu kemudian sama Nabi Ibrahim diletakkan di tempat yang jauh-jauh di bukit-bukit kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut burung-burung yang telah mati tadi mana ya Nabi Ibrahim seperti itu ternyata apa yang terjadi burung-burung yang mati tadi yang sudah dilumat kemudian bisa hidup kembali dan terbang lagi nah kemudian dengan keyakinan ini ya Nabi Ibrahim kemudian mendakwakan bahwa adanya alam yang ada di sekitar itu hanya karena Allah pertama Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya ayah bahwa Allah itu bukan patung patung itu batu makanya ayah tinggalkanlah pekerjaan ayah tinggalkanlah semua menyembah berhala itu tapi apa yang terjadi ayah Nabi Ibrahim marah kamu ya tidak boleh seperti itu patung itu sudah sesembahan sejak dahulu kamu tidak boleh seperti itu ayahnya marah kemudian akhirnya kalau kamu tidak mau menyembah patung berharap maka kamu keluar dari rumah ini kemudian selanjutnya kemudian pada suatu saat di Babylonia itu ada perayaan hari besar istilahnya seperti itu mereka di dua daerah mereka berpesta kemudian bersenang kesempatan ini anak-anak sama Ibrahim digunakan dengan sebaik-baiknya Ibrahim karena Ibrahim tidak mau mengikuti acara orang-orang masyarakat yang ada di Babylonia kemudian apa yang terjadi beliau masuk ke tempat ibadah anak-anak tempat menyembah berhala-berhala tadi itu kemudian patung-patung kecil maupun yang besar semuanya dihancurkan dengan menggunakan kapak besar semuanya dihancurkan tidak ada orang yang tahu tapi yang tahu siapa Allah yang tahu kemudian anak-anak anak-anak patung yang paling besar sendiri sama Nabi Ibrahim itu dikasih kalung yaitu kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung berhala-hala dikalungkan kemudian anak-anak Ibrahim pergi pada waktu orang-orang Babylonia kembali lagi ke daerahnya dia terkejut patung-patung kok hancur semuanya itu adalah sesembahanku siapa yang berani menghancurkan patung-patung itu dengan hal ini karena pada waktu itu yang tidak ikut adalah Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim langsung dicurigai pasti ini Ibrahim ini yang telah menghancurkan patung-patung berhala semuanya ini akhirnya apa Nabi Ibrahim di apa ya ditangkap Nabi Ibrahim ditangkap kemudian pada waktu di depan tempat beribadatan yang dihancurkan oleh Ibrahim tadi itu apa yang terjadi Nabi Ibrahim tidak mau ah bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu kalau kamu memang menganggap patung itu sebagai Tuhan kamu tanya saja sama patung yang besar itu dia itu pakai kapak otomatis dia yang menghancurkan patung-patung berhala itu kemudian apa yang terjadi perdana menteri marah hakimnya marah hai Ibrahim kamu itu ya kalau dibilang kok merengkel istilahnya seperti itu ya nah anak-anak ternyata apa yang terjadi kalau kamu tidak bersama tanya itu sama patung karena patung yang bawa kata patung kan beri batu mana mungkin bisa jalan mana mungkin bisa berbicara nah kesempatan ini digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah di depan orang-orang Babylonia sekembali dari perayaan tadi kalau memang patung itu tidak bisa menjawab maka itu berarti bukan Tuhan kamu ya itu bukan Tuhan kamu Tuhan itu Tuhan Allah Tuhan yang Maha Esa cuma satu ya kemudian langsung ajakan kemudian apa yang terjadi para menteri sama para itu tadi tidak terima langsung Nabi Ibrahim dibawa ke sebuah lapangan di tengah-tengah disitu sudah ada setumpukan kayu Nabi Ibrahim mau dibakar hidup-hidup kemudian pada saat kobaran api yang menyala-nyala tapi disitu apa Nabi Ibrahim karena punya Tuhan punya Allah Nabi Ibrahim berdoa ya Allah lindungilah aku jauhkanlah dari panas api ini ya Allah tunjukkan kepada mereka supaya orang-orang tahu bahwa engkau yang maha kuasa engkau yang maha tahu ternyata apa orang-orang yang ada di sekitarnya ada yang merasa takut ada yang merasa was-was melihat kobaran api yang menyala menyambar kesana kemari ternyata apa kayu bakarnya sudah habis setumpukan ada berterak berterak kayunya ternyata apa Nabi Ibrahim masih hidup bajunya tidak terbakar kulitnya juga tidak terbakar itu semuanya berkat karena Allah berkat karena Allah makanya anak-anak seabannya anak-anak itu merasa sulit berdoa kepada Allah ya Allah mudahkanlah hambamu untuk belajar ya Allah mudahkanlah hambamu untuk menuntut ilmu itu yang harus kalian lakukan anak-anak kemudian semenjak kejadian tersebut anak-anak banyak sekali penduduk yang ada di sekitar itu mempercayai bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim nah kemudian setelah bertahun-tahun hidup di Babylonia kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah tetapi dalam belum pernah di karunia oleh seorang anak kemudian istri Nabi Ibrahim Siti Sarah menyerahkan supaya menikah lagi dengan Siti Hajar pembantunya kemudian setelah itu akhirnya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim mempunyai keturunan yaitu Ismail ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim berusia 80 tahun mereka diperintahkan oleh Allah supaya melaksanakan kita Ayo anak-anak siapa yang belum kita angkat tangan dong yang belum kita siapa yang belum kita ada Masjari ayo Masjari segera kita ya jangan sampai nanti masa umur 80 tahun kakek-kakek anak-anak baru kita wah dokternya takut kita 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 itu sunat ya katanya Masjari sunat siapa yang belum sunat atau sekitan banyak yang belum ya segera mungkin ya ya siapa ya mudah-mudahan anak-anak saya segera mungkin untuk melaksanakan kitan karena kitan itu juga termasuk perintah dari Allah ada yang bertanya anak-anak silahkan yang mau bertanya ada yang bertanya sudah 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 jelas semuanya coba sekarang usinda mau tanya siapa yang pertama nabi muhammad dakwah yuk siapa yang pertama kali nabi ibrahim itu berdawa kepada siapa ayahnya ayahnya pintar mbak M mau tanya silahkan mbak M silahkan kalau mau tanya tadi kok angkat tangan tadi si ngeliat tanya apa mbak M silahkan lemnya tulisannya lemnya itu loh lemnya 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 itu loh nom itu betul 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 silahkan diambil mbak M dibuka speaker mbak M kalau mau tanya dibuka speaker silahkan silahkan mbak M suaranya suaranya kecil suaranya kecil suaranya kecil putus 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 masih putus putus halo iya siapa Hida iya mbak Hida iya silahkan siapa namanya oh Vika iya mbak Vika silahkan mbak Vika nama Raja Baviloni apa Tengah 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 siapa siapa yang masih ingat tadi yang pertama diterangkan Usinda tadi Namrud iya Namrud oke ada lagi yang bertanya enggak enggak ada ya kalau tidak ada maka akan dilanjutkan oleh Usmu silahkan Usmu dari Usinda mohon maaf semoga bermanfaat ilmunya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih semangat Pak Rizky Kenapa kok tanya Pak Rizky kok gak tanya Bumu saya kok tanya Usmus Pak Ustadz Rizky Ustadz Rizky Ustadz Rizky di bawah sama kelas besar yang ada di sini juga ada Ustadz ganteng Ustadz Ilham ya Ustadz Damus sama Ustadz Ilham oke anak-anak modulnya sudah dibuka semuanya halaman satu bahasa Indonesia oke tolong di anuj ya oke sudah Ustadz akan bacakan judulnya bacaannya adalah olahraga pagi pada hari minggu dulang Ustadz pada hari minggu yang cerah Lani dan keluarganya berolahraga olahraganya olahraga pagi ya udara sejuk pada pagi hari matahari bersinar cerah dan semua bergembira mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman ada bunga mawar bunga sepatu bunga melati dan masih banyak yang lainnya anak-anak sekarang kita amati dulu tulisannya yang menggunakan huruf kapital pada bacaan tersebut adalah di awal kalimat pada B nya besar karena di awal kalimat pada hari minggu nah minggu nama hari berarti ada tambahan satu ya kemarin sudah ada di awal kalimat terus nama orang sekarang ada hari berarti sudah berapa yang kita temukan tiga ya awal kalimat nama orang oh ya nama bulan kemarin sudah ya nama bulan sekarang tambah lagi satu nama hari kembali ke bacaan anak-anak perhatikan ya yang ada lingkaran merah itu adalah menggunakan huruf kapital pada B nya besar yang muncul di awal kalimat hari minggu yang sekarang pelajarannya baru berarti kita sudah kenal nama hari menggunakan huruf kapital Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu semuanya menggunakan huruf kapital dan yang terakhir adalah Lani Lani adalah nama orang terus yang lingkaran merah bawahnya udara U nya besar karena di awal kalimat matahari M nya besar karena di awal kalimat dulu us kok di tengah-tengah iya yang dinamakan awal kalimat itu setelah kalimat tadi ditutup dengan tanda titik maka dinamakan dengan awal kalimat paham ya jadi yang dinamakan awal kalimat itu bukan karena di awal sekali tapi di tengah juga bisa kalau sudah ada tanda titik berarti kalimatnya ditutup diberi tanda titik setelah itu menulis menggunakan huruf kapital namanya awal kalimat mereka M nya besar awal kalimat ya terus tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman T nya besar tampak awal kalimat terus di taman kan titik ya ada bunga A nya besar tadi sudah disebutkan Ustazah bahwa di awal kalimat tidak harus pada awal garis awal baris tapi bisa di tengah-tengah karena ditutup dengan tanda titik nah ini ada muncul lagi huruf kapitalnya ada A nya besar karena di awal kalimat anak-anak mas lanjut mas telung anak-anak diperhatikan ya nah berarti evaluasi berarti kembali ke belakang ya huruf kapital digunakan pada awal kalimat nama orang nama bulan terus tambah hari ini apa nama hari tadi bacaan tadi yang berjudul olahraga pagi adalah nama hari huruf kapitalnya paham ya jadi kita sudah dapat empat huruf kapital digunakan pada awal kalimat nama orang nama bulan dan nama hari diingat-ingat ya sudah paham oke kalau sudah paham ustada lanjutkan dengan hari hari senan yang matematika nah matematikanya dilihat dulu halaman 2 ya halaman 2 anak-anak anak-anak ini dinamakan dengan apa namanya timbangan jarum atau timbangan duduk atau timbangan kue siapa yang di rumahnya punya timbangan seperti ini oke pintar mas damar biasanya ibu kalau bikin kue mesti bahan-bahannya ditimbang pakai timbangan ini namanya timbangan duduk atau timbangan jarum atau timbangan kue diamati dulu ya timbangan jarum digunakan untuk mengukur benda yang ringan jadi bendanya tadi ditimbang diukur ditimbang supaya tahu berat-berat beratnya benda tadi berapa dengan menggunakan timbangan jarum untuk mengetahui tapi dengan yang ringan-ringan maksimal itu maksimal itu paling paling besar itu apa ya kira-kira yang pernah menimbang pakai ini telur ya anak-anak ya telur ya jadi timbangan jarum ini satuan yang digunakan adalah ons apa anak ons satu kilogram sama dengan 10 ons berarti kalau jarumnya ini jarumnya ini sudah menunjuk ke angka mata jarumnya ini anak-anak kalau menunjuk ke angka atas ini berarti sudah menunjukkan satu kilo satu kilo ada berapa ons satu kilo ada berapa anak-anak 10 pintar satu kilogram ada 10 ons sudah oke diulang usada ya timbangan jarum atau timbangan kue atau timbangan duduk digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan jangan sampai berat yang berat dimasukkan disitu tapi berat benda yang ringan oke paham ya sekarang kita lanjut apa saja yang ditimbang lanjut mas bpt-nya itu ada wortel wortelnya berapa wortelnya berapa kilo wortelnya anak 20 ons 20 ons yang ditanyakan adalah kilogram berarti 20 oke pintar 20 ons itu sama dengan 2 kilogram sambil disiapkan pensilnya ya oke sudah ya oke pintar sudah ada itu ya terus sampingnya sayur yang ditanyakan berapa ons yang diketahui kilogramnya 4 kilogram berapa 40 ons pintar 40 ons pintar 100 hebat sekarang ada cabai merah cabai merahnya yang ditanyakan ons 60 ons pintar 6 kilo sama dengan 60 on pintar sekarang ada lagi ada lagi buah kates nah katesnya diketahui 90 ons 9 kilo pintar terus ada terong oh pintar hebat semuanya anak-anak sudah paham ya kalau kalau on ke kilogram itu adalah 10 1 kilogram sama dengan 10 on oke kalau muncul soal seperti ini bisa enggak anak-anak oke pintar memang hebat kelas 2 itu pintar-pintar ya bisa pintar ya diingat-ingat ya nak jadi oke pintar semuanya sudah bisa ustad evaluasi dulu 1 kilogram 1 kilogram berapa ons 10 70 ons berapa kilo 7 pintar 20 ons berapa kilo 2 pintar 4 kilogram berapa ons 40 hebat semuanya pintar soleh-solehan anak-anak hebat ya ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan oke ustadat tanya dulu evaluasi evaluasi kebelakang ustadat tanya bahasa Indonesia dulu oke ya sebentar ustadat tanya ustadat tanya bahasa Indonesia dulu bahasa Indonesia ya huruf kapital yang sudah diajarkan ustadat huruf kapital ditulis pada awal kalimat pintar nama orang pintar nama hari yang barusan tadi nama bulan diingat-ingat ya berarti sudah dapat berapa anak-anak pipat sekarang ke matematikanya 1 kg berapa ons 10 ustadat tanya lagi 1 kg berapa gram 10 hai gram 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 oke seribu mas Zidane ya soalnya mas Zidane ya pintar mas Zidane 1 kg ada seribu gram ustadat tanya lagi 1 on ada berapa gram ya seribu halo 1 on 1 on berapa gram ya seratus pintar serat nak-nak-nak ustadat tanya ons ke gram ingat ons ke gram kalau kalau kilogram ke gram seribu betul tapi ini usada tanya ons ke gram ini evaluasi yang kemarin minggu kemarin evaluasi minggu kemarin 1 on ada berapa gram seratus pintar hebat diingat-ingat ya karena itu rumus karena itu rumus maka harus di mbak Vika kenapa mbak Vika mbak Vika mau tanya oke oke ustadat tidak kelihatan mas awang ya pintar anak-anak temannya hari ini ada yang sakit mbak Angel minta tolong didoakan biarlah sembuh ya anak ya oke oke pintar tidak ada yang ditanyakan sudah paham semuanya berarti nanti kalau dikirim ustadat link harus dapat seratus oke 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 setuju sepakat oke kalau sudah ustadat Dian akan melanjutkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum mana anak-anak siapa ya si 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 kok gak ada gambarnya banyak ya terus ustadat pengen lihat anak-anak cantik-cantik ganteng-ganteng mana ya mana ya kan biar kangen temennya Andra kamu dimana Andra dua dua laman pak oke go Airel gak ada gambarnya Ibran Farah Ricky Lintang Rafardan Rahim Fika halaman satu apa pak halaman satu oke loh aku kok gak ketok Andra yuk yang paling bohai mana ya Andra kok gak kelihatan mas Farah kenapa lehernya gak bisa bawa leher kok begini mas Farah nah tidak ada yang menempel gak ada semuanya duduk tegap sip mas Nizam gak ngopil ngopil mas Gibran kenapa kok geleng geleng mas awan gak kelihatan usada kepalanya tok enggak kepala itu akilah kerudunya dibenerin seret gimana ya mbak arah dimana itu mbak arah mbak lho jendekin nanda kok ilan ibar 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 mana yuk safira kepalanya Allah sudah buat leher untuk membawa kepala lo yuk safira apa mbak safira mbak safira oke kita buka halaman deng 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 halaman tiga deng halaman tiga nah ustada punya gambar itu gambar apa aja yuk terus ada kak ketok itu ada bermain siapa yang pernah bermain sama teman siapa yang pernah bermain sama teman perasaan aku bengok-bengok halo sinyalnya yuk paling halaman tiga anak ganteng cantik-cantik ganteng maturnuan jam kenapa telinganya jam dimas lapo mas sakit kepala pegang kepala sinyalmu ngera sinyal ngera ngera pindah pindah cari sinyal yang kuat besok beli sinyal deh oke oke anak-anak pernah pernah bermain dengan teman pasti pernah ya nah itu ada Siti ada Lani Edo nah terus ada lagi banyak temannya itu bermain di lapangan nah anak-anak kalau bermain itu sama ada aturannya enggak ustadz ingin tanya ada betul contohnya aturannya bagaimana kalau permainannya yang di buku itu siapa yang mau baca kemana ya aku siapa yang mas Faros silahkan dibaca Pak Faros 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 dibuka unmute-nya Faros oke ya halaman tiga ya peraturan ini ya mas gandeng oke sudah dibaca mas Faros yang baca namanya mas Faros yang Lian ini ganti tanamanku ayo mas Faros perhatikan aturan lainnya di suas dibagung jadi dua kotor dua persatu menjadi bunga satu dua memiliki kuku satu bunga berpasangan dengan satu kuku-kuku satu orang dua memiliki bermainan ketika memiliki kemanyian lebih besar sebilang sepenyak kuku-kuku berlari di belakang bunga banyak lima kaji ketika pemimpin pemain satu bilangkan di bunga berlari milan tapi dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan mengapa ada peraturan apakah orang bisa stop 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 cukup mas Faros nah peraturan permainan dibuat supaya apa ya siapa yang tahu oke adil terus apalagi siapa oke peraturan dibuat untuk satu supaya permainan rapi atau tak beratur bergantian contoh kayak gambar Siti itu coba dilihat anak-anak nah kalau main gambar engkle atau tapak gunung itu anak-anak harus bergantian enggak boleh bareng bareng jadi kotaknya nanti enggak muat harus sabar menunggu giliran coba gambar yang kedua itu ada anak yang main prosotan masa prosotan bareng berarti harus ada aturan kenapa peraturan dibuat supaya apa mau supaya tertip tidak ada saling berteng tutup ber tidak ada lagi apa namanya aku dulu aku dulu apa namanya bermain curang oke lanjut halaman 7 halaman ya iyalah mau halaman berapa halaman 7 halaman haris 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 sudah selesai Ustadzah ngan toh ya Allah Tuh alaman itu aku yang mau Harap maklum karena belum minum air Ya Ustadzah ulangi lagi Gak jadi alaman tiga toh Alaman tiga Alaman tiga Gak jadi tamat riwayat Oke anak-anak pernah bermain apa ya di sekolah Pernah bermain apa di sekolah waktu kelas satu Saat belum ada sarung, belum ada corona Terus 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 Tapa gunung atau yang lain Terus apa lagi Apa lagi ya Pakai aturan gak itu Semua diam Tepat diam Aku diam Tak bicara Diam Oke Silahkan ke kamar mandi Jangan lupa disiram ya Oke Anak-anak kepalanya bisa diginikan Tidak pakai begini Tidak pakai begini Tidak pakai begini Tidak pakai begini Itu pusing kepala Apa mikir apa yuk Awang Kepala diangkat Awang Awang Siapa yang hari ini belum mandi Saat jum Ayo usaha cek Pasti ada yang belum mandi Siapa yang baru bangun Ayo Tak cek Ayo usaha Salat subuh Faras gak kuat Bawa kepala Besok dibawa ke rumah sakit ya Ras Dikasih kayu ya Loh Kenzo nya gak ada Panggil Kenzo 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 nya dibawa Sama Ustadz Rizky Kenzo nya pergi Kenzo nya sejalan-jalan Koyoknya Oke anak-anak Cukup sekian ya Dari Ustadz Jangan lupa Anak-anak Bangun Harus selalu Pagi Salat subuh Salat duha Terus ngaji Masuk ngaji Ustadz Si obrak-obrak Kita panggil dua Ustadz Ustadz Usmus Usindah Ustadz punya dua teman Ya Halo Eh sebentar-sebentar Usindah mau tanya Dua santan Mas Hafid Gabung gak ya Kok gak kelihatan ya Mas Hafid Ada gak Gak ada ya Oke Mas Mbak Biangka Gak ada ya Mas Awang kok gak ada Mbak Naura Biangka Ini Mbak Farah Cuma namanya saja Terus siapa ragi Tadi itu yang namanya saja Aku Hafid Oh iya Oke Mas Hafid Coba Ustadz Yang belum ada Yang belum ketemu Ustadz Ada dulu ya Mas Akbar ada apa Mbak Lisa Mbak Lili Mbak Naura Mas Fahri Nah itu yang Muridnya Usad Temus Eh Mas Awang Sudah ada Tadi tampak Oke Dari jauh ini ya Iya Ini Mbak Farah Kok namanya saja Ini Kenapa Mas Awang Itu sakit Oh Mam Umi sakit Sudah sehat nak Bilang sama Umi Semoga leka sehat ya Salva kilang untuk Umi Biar leka sehat ya nak Mudah-mudahan yang hari ini sakit Segera Diangkat penyakitnya oleh Allah ya Ya anak-anak Kita doakan teman-temannya yang sakit Semoga leka sehat Ayah bundanya Anak-anak yang sakit Semoga leka sehat semuanya ya Salam sehat semuanya Udara Ustadz Oke Jangan lupa Menerapkan lima Pak Lima Oke foto dulu Jangan rame-rame Sekarang kita foto dulu Foto dulu Action dulu Ayo Mas Davin Mas Davin Mas Davin Naik hayai dong Mbak Fika Biasa naik hayai Mbak Fika Mana Satu Dua Mas Rainer Mana ini Mas Rainer Kok gak kelihatan Mas Indah Ganti gaya Betul Kayaknya Mbak Fika Mana ya Kok gak tampak kayanya Mbak Fika Kayaknya mana Oke Anak-anak semoga ilmunya manfaat ya Amin Jangan lupa Menerapkan lima M Mencuci tangan Memakai sabun dan air mengalir Menggunakan masker kalau keluar rumah Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Dan juga Menghindari kerumunan Ya Oke Biar kita cepat masuk nanti Bisa tetap muka Oke Mas Fahri ya Mas Fahri baru lihat Tuh sadana Oke Mas Fahri Pinter Tadi tak tanya ke mamanya Yang diserang sana Tadi itu ya Pinter Anak-anak Kita muroja Dulu surat A-Tarik Satu dua ya Kalau Tafi Tafid Sekarang kita muroja Satu sampai dua Oke Biar gak lupa Tau dulu Abadah Kita tutup Dengan bacaan Hamdala Dan kafratul majlis Sama-sama Abadah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah Salam sama ayah bunda ya Anak-anak Sekarang kita istirahat ya Kita istirahat Kita doa mau makan dulu Sama-sama ya Doa mau makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fima razaqatana Minta tolong Sampaikan salam Ustazah Kayak bunda ya Mama papa Abi umi Semoga semuanya Sehat Gak boleh bermain dulu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tidak dimas Ya Anak-anak Tidak boleh bermain dulu Kerjakan